Strategi Prabowo untuk menjadikan Gibran Cawapresnya lagi-lagi gagal total. Gibran ternyata sudah mulai risih dengan perilaku Prabowo yang hanya ingin membuat framing untuk menaikkan citranya. Pasukan gagal move on itu kemudian mengambil taktik baru, yaitu menjodohkan Gibran anak Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan Prabowo Subianto. Ketemulah dua kelompok yang punya kepentingan sama, yaitu kekuasaan ini. Yang Prabowo pengen jadi presiden, yang relawan Jokowi pengen tetap menjabat. Mereka kemudian sepakat, kalau Gibran jadi Cawapresnya Prabowo, Prabowo pasti menang. Tapi bagaimana? Buat itu Mas Gibran nggak ikut gitu, nggak kayak sebelumnya. Mas Gibran sembunyi. Takut diculik kayaknya. Diculik selawan maksudnya. Karena Mas Gibran nggak mau terulang hal yang sama. Karena bagi Mas Gibran gitu ya, dia adalah bedi perjuangan. Ngapain ikut-ikut Prabowo? Jadi ya Mas Gibran gagal dicoba gitu ya. Dan mungkin juga Mas Gibran juga sudah jengah dengan Prabowo ini gitu ya. Karena kerat memanfaatkan dia dan Pak Jokowi gitu. Jadi ketika datang ke Solo, ya Mas Gibran sembunyi lah. Nggak ada relawan yang mau deklarasi, mau dukung Prabowo sembunyi gitu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal. Strategi gagal total Prabowo dicuekin Gibran, ngarep jadikan Gibran Cawapres, jangan ngimpi. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai somber. Selain melayangkan sindiran soal Prabowo Subianto yang tertidur, Denis Regar juga menyoroti tentang pertemuan Menteri Pertahanan dengan relawan di Solo. Para relawan yang hadir tampak mengenakan baju berwarna putih dan hitam dengan tulisan Bolognese. Sebagai informasi, relawan Bolognese merupakan gabungan relawan Gibran Raka-Bombeng Raka yang mendukung baca pres Prabowo Subianto. Juru bicara Bolognese, Imelda Yuniati mengatakan, pertemuan relawan dengan Prabowo merupakan acara konsolidasi tipis-tipis. Sebelumnya, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjuan kerja atau kunker ke kota Solo. Prabowo dikabarkan akan menghadirkan peringatan hari veteran di Universitas 11 Maret atau UNS. Aktivitas Prabowo Subianto bertemu dengan relawan Solo pun ternyata tak luput dari sindiran Denis Regar. Menurut Denis, semua pada kapok bertemu dengan Prabowo karena framingnya terlalu berlebihan dan kuat. Padahal cuma silaturahmi, eh, malah dibilang mendukung Prabowo. Kritikan demi kritikan yang dilayangkan oleh Denis sepertinya berhubungan dengan pertanyaan yang menyebut sudah tidak percaya lagi dengan topeng palsu Prabowo Subianto. Pegiat media sosial itu juga merasa ada yang janggal dengan karakter kalem dan perhatian dari Ketua Umum Partai Kerintra Prabowo Subianto karena merupakan perubahan mendadak. Padahal menurut Denis Regar, Prabowo Subianto dulu mempunyai karakter temperamental dan ia merasa tidak percaya manusia bisa berubah sangat cepat. Namun kini alasannya terlihat jelas. Hal itulah yang menyebabkan Denis menyebut Prabowo sedang memakai topeng palsu. Sebagai sosok yang sangat mumpuni dalam strategi politik, saya yakin Presiden Jokowi pun sangat menyadari adanya strategi besar yang sedang berlangsung di sekitar beliau. Tapi saya tidak khawatir kok, karena Presiden Jokowi sudah sangat berpengalaman dalam hal menangani musuh dalam selimut. Presiden Jokowi juga sangat paham dengan taktik menempeli dirinya oleh Prabowo, termasuk banyaknya pemasangan balio bergambar Prabowo dan Jokowi di berbagai lokasi. Apalagi Partai Gerindra sejak tahun lalu sudah mengklaim bahwa pencapresan Prabowo itu didukung oleh Presiden Jokowi. Tentu saja, bukan cara Pak Jokowi untuk menegur langsung di depan publik. Beliau menegur dengan sentilan-sentilan yang awalnya tidak terarah. Namun lama-kelamaan, akhirnya terarah langsung ke Prabowo. Termasuk salah satunya membuat Prabowo berkeliling sendiri menemui relawannya di Solo. Saya yakin Prabowo sudah berusaha menghubungi Gibran untuk menemani dia menemui relawan. Dan saya yakin itu semua dilakukan agar bisa dibuat framing Gibran menjadi cowok presi Prabowo. Tapi ternyata gagal total. Bisa jadi itu semua atas perintah Jokowi. Agar Gibran bisa diselamatkan dari Prabowo. Atau mungkin benar, kata Danny Sirigar. Gibran sudah kapok dan tak mau lagi mendampingi Prabowo ketika berkunjung ke Solo. Prabowo tahu kalau dia bisa mengambil sebagian dukungan dari relawan Jokowi. Maka kemenangan di Pilpres sudah di depan mata. Yang dulu dukung Prabowo di Pilpres 2019 akan tetap setia. Sedangkan yang dulu dukung Jokowi, sebagian akan lari ke Prabowo. Bahkan Prabowo juga pelan-pelan membuat strategi mendekati orang terdekat Jokowi agar bisa dibuat framing, agar bisa menaikkan citranya. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang terstruktur dan sistematis. Dan belum lagi indikasi sumber daya yang sangat besar dari tim Prabowo. Sehingga mudah mempengaruhi orang-orang untuk mendukung Prabowo. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang masif. Maksudnya, logistiknya sangat masif. Di tempat lain, ada yang bilang ini adalah strategi politik kuda Troya. Dimana Prabowo masuk ke kubu pemerintahan lewat jabatan menteri. Lalu mengakrabkan diri dengan Jokowi. Lalu sebagian relawannya beralih dukungan dan Prabowo tinggal memetik hasilnya di Pilpres nanti. Strategi ini memang membuahkan hasil. Tapi sekaligus agak mengkhawatirkan. Prabowo sangat ambisius dan tidak akan berhenti sebelum jadi presiden. Belum lagi, rekam jejak masa lalunya yang sangat kontroversial. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Prabowo semakin congkak setelah didukung oleh beberapa partai. Dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya dan sudah tidak bisa berkelit lagi bahwa dia adalah orang yang begitu ingin berkuasa dan hasratnya sangat tinggi. Karena itu, saya menawarkan dalam diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Prabowo dan kelompok garis keras itu masih berteman akrab. Sesudah elit-elit di sekitar Jokowi ini dirangkul. Strategi terakhir adalah bagaimana merangkul Jokowi dan memanfaatkannya untuk meraih kekuasaan. Hanya Jokowi itu memang lebih pintar. Dia masih terlihat seperti main dua kaki supaya tidak dianggap musuh yang harus dilawan. Dirangkulnya Prabowo bukan karena Jokowi mendukungnya, tapi untuk lebih jelas melihat siapa Prabowo itu sebenarnya. Dia mau berkuasa gitu dan karena selama ini kita juga sebenarnya sudah bisa melihat di Kementerian Pertahanan. Ketika dia menjadi menteri, apa coba yang sudah dia lakukan selama empat tahun terakhir ini? Tidak ada, dia cuma berkuasa. Cuma jadi menteri saja gitu. Soal sumbangsi, soal efek dan perbaikan kepada bangsa ini, omong kosong semua, nol. Bahkan untuk beberapa kasus, ketika ada kasus yang seharusnya itu direspon oleh Kemenhan gitu ya, oleh Menteri Pertahanan, itu Prabowo dimaja. Ya karena kembali lagi, dia nggak tahu gitu. Dia tahunya berkuasa dan setelah berkuasa, ya sudah dia menikmati semua kekuasaan itu untuk menyenangkan dan kesenangan dirinya sendiri. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal. Ambisi Prabowo dibongkar Denny Siregar bahwa-bawa nama rakyat Prabowo keceplosan hanya ingin berkuasa? Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pegat media sosial Denny Siregar baru-baru ini membongkar kedok calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto sudah tidak sabar untuk berkuasa menjadi presiden. Maka dari itu, Prabowo meminta izin ke rakyat untuk berkuasa. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan kepentingan rakyat adalah satu-satunya alasan untuk berkuasa. Dia mengatakan pihaknya berjanji untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Deklarasi dukungan ke Prabowo sendiri diumumkan pada pagi kemarin oleh PAN dan Golkar. Masing-masing pemimpin partai tersebut, yaitu Zulkifli Hasan dan Air Langgar Tato, menyatakan dukungan ke Prabowo secara resmi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, resmi mengumumkan dukungan partai tersebut ke bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Zulkifli dalam acara deklarasi bersama PAN dan Golkar di Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Dukungan lainnya juga datang dari ketua partai Golkar, Air Langgar Tato. Air Langgar menyebut keputusan mendukung Prabowo telah dibicarakan di internal partai. Faktor lain, Golkar memilih Prabowo karena kedekatan hubungan dengan bekas dan Jen Kopassus tersebut. Sungguh pemilihan diksi dan kalimat yang begitu berbahaya, dan memang mempertontonkan sikap asli Prabowo yang sudah tidak tahan berpura-pura mendukung presiden Jokowi Dodo selama ini. Kelihatan banget, orangnya begitu bernafsu dan sudah tua tidak pernah berubah. Prabowo yang dulu dan sekarang memang tidak pernah berubah. Yang ini beringas dan kelihatan nafsu banget kalau mau berkuasa. Ini sudah jadi tanda-tanda bahwa negara Indonesia akan hancur dan tidak bisa bertahan dalam waktu lama jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan negara ini adalah dengan cara mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Karena jika Prabowo berkuasa, kita melihat adanya hari depan yang suram apalagi dia sering berkata bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar. Dan dia mungkin saja dengan segenap cara melakukan hal-hal untuk membuat Indonesia bubar seperti yang dia katakan yang katanya mengutip buku novel yang gak jelas fiksi itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah mencoblos Ganjar Pranowo. Cara melepaskan Indonesia dari orang yang berniat untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara untuk menang adalah mendukung Ganjar Pranowo dan rakyat Indonesia harus bergerak seluruhnya. Bagi mereka yang masih golongan putih, silakan pilih dan coplos yang berambut putih. Kau masuk tidaknya masih ada golongan, yaitu golongan rambut putih. Yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada tahun 2024 adalah pembangunan berkelanjutan yang terjamin dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Komitmennya di dalam menyelesaikan dan memberantas korupsi dengan metode-metode kreatif yang tegasnya harus dijalankan agar nanti gak boleh ada orang yang ngomong kalau korupsi sedikit tidak apa-apa seperti Prabowo. Tabiatnya saat ini sudah terbongkar dan tinggal kita membawa narasi-narasi bahwa rakyat Indonesia tidak mau dikuasai oleh segelintir orang namun dipimpin oleh pelayan yang jiwanya benar dan tidak punya ambisi semengerikan itu. Kita butuh pelayan bukan penguasa, kita butuh Ganjar bukan penculik. Kalau saya ibaratkan, Prabowo ini seperti serigala yang udah kepanasan pakai bulu domba terlalu lama. Kalau dia disebut Macang Asia, saya gak setuju karena dia lebih kelihatan mirip serigala. Merasa dapat angin, dia langsung buka tabiat aslinya karena selama ini mungkin sudah kepanasan berselimutkan bulu domba. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?